Kisah kejamnya Amangkurat I, hukum para pejabat yang tak becus jalankan proyek istana baru Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara Raja Mataram Sultan Amangkurat I sulit untuk ditemui para tamu Dia sedang fokus untuk menuntaskan proyek ambisius membangun istana baru Demi mewujudkan istana baru Kerajaan Mataram tersebut Dia juga tak segan menghukum para pejabat kerajaan yang tidak membantu penyelesaian pembangunan istana baru Akibat terlalu fokusnya Raja Mataram dalam pembangunan istana baru tersebut Seringkali petinggi istana dan tamu dari wilayah kekuasaan kerajaan Mataram harus gigit jari saat ingin bertemu dengan Sultan Amangkurat I Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara Dalam catatan utusan Belanda Winrich Kiev saat berkunjung ke istana kerajaan Mataram pada 21 November 1655 sebagaimana dikutip dari Disintegrasi Mataram Di bawah Mangkurat I Para pejabat kerajaan Mataram yang tidak membantu penyelesaian pembangunan istana baru dihukum dengan cara diikat dan dibaringkan di paseban Setelah itu mereka juga dijemur di bawah teriknya panas matahari Hal ini pula yang membuat para petinggi dan pejabat kerajaan Mataram tak sempat menemui para tamu yang datang karena juga disibukan dengan proses pembangunan istana pleret Pendirian keraton baru itu terus dikebut kendati memerlukan waktu yang cukup lama Catatan pada berita Belanda menyebutkan tinggi keraton mencapai 5 depa dan tebalnya mencapai 2 depa Jika dikalkulasikan 1 depa sekitar 1,829 meter maka total tinggi tembok keraton mencapai 9,145 meter dengan tebal mencapai 3,5 meter lebih Bahkan, Sultan Amangkurat I masih meminta agar tembok yang dibangun ditambahkan suatu perisai di atasnya setinggi dada Banyaknya bahan yang diperlukan membuat setiap hari pejabat kerajaan Mataram selalu melakukan pembicaraan untuk proses pembangunan ini Pada babat sangkala disebutkan si tinggil bagian bawah dibangun dengan batu Setelah itu dikumpulkan papan-papan untuk si tinggil tentunya untuk mendirikan suatu apilan Pada tahun 1574J atau mulai 14 Desember 1651 bagian Witana atau anjungan di si tinggil diperbarui Para pecinta dan para subscriber Youtube kisah para leluhur Nusantara Selanjutnya diberitakan oleh babat sangkala sebelum tahun 1576J atau mulai 22 November 1653 tentang pengambilan batu untuk karadenan yaitu kediaman untuk putra mahkota Putra mahkota mungkin ketika itu masih bernama Raden Mas Kuning Karena waktu itu sedang dicarikan seorang istri untuk raden Mas Kuning maka suatu kediaman yang tersendiri tentunya akan bermanfaat sekali Akhirnya pada tahun 1585J atau mulai 15 Agustus 1662 dibangun pula sebuah bangsal di lapangan Sri Menganti Sebanyak 300 ribu orang digerahkan Raja Amangkurat I untuk mewujudkan ambisinya membangun istana baru yang megah Istana baru untuk kerajaan Mataram tersebut dibangun di wilayah Kleret yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tak hanya gedung istana yang mewah dengan dinding dari batu bata Dalam pembangunan pusat kerajaan Mataram tersebut Raja Amangkurat I juga meminta para pekerja membangun bendungan serta danau yang mengelilingi istana Primardiono dalam bukunya yang berjudul Tuah Bumi Mataram dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat III menyebutkan titah Raja Amangkurat I untuk membangun istana baru untuk kerajaan Mataram ini dituliskan pada babat Tanah Jawi Raja Amangkurat I yang merupakan putra Sultan Agung hanya Krokusuma tersebut bermaksud hendak meninggalkan Keraton Karta Usai naik tahta menjadi penguasa kerajaan Mataram menggantikan ayahnya Keraton Karta selama bertahun-tahun menjadi pusat kekuasaan Sultan Agung hanya Krokusuma pemimpin terkuat Jawa pada masanya Istana Lama atau Keraton Karta hanya terbuat dari kayu sementara istana baru yang berada di sebelah timur Laut Karta dibangun menggunakan batu bata sebuah bangunan langka di abad 17 Dalam pemerintahannya Sultan Amangkurat I memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram dari Karta ke Pleret sekitar tahun 1647-1622 Istana Pleret dibangun begitu megah dan mewah dengan susunan batu bata dan dikelilingi air Pembangunan keraton Pleret ini memakan waktu bertahun-tahun melewati berbagai rintangan alam hingga berdiri sebagai keraton yang megah dan lebih kuat dibandingkan dengan keraton lama Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara Kemegahan istana baru Kerajaan Mataram itu layaknya kemegahan kastil-kastil Eropa yang dihadirkan dalam sejumlah film yang dibuat di Skotlandia dan Inggris Danau buatan sengaja dihadirkan di sekeliling istana untuk mempercantik pusat Kerajaan Mataram itu Keraton Pleret ini memiliki tiga pintu gerbang utama Pintu gerbang pertama disebut Selimbi Pada pintu gerbang ini berdiri dengan tegak sebuah benteng yang dihuni oleh sekitar 1.500 hingga 1.600 orang Benteng-benteng ini dijaga oleh para prajurit keraton Siapa saja yang lewat gerbang dicatat oleh juru tulis Setelah gerbang pertama ada gerbang kedua yang disebut gerbang pintu tadi Kemudian disusul pintu gerbang ketiga yang disebut Kaliajir Di balik pintu gerbang ketiga ini merupakan bangunan utama Keraton Dari balik pintu gerbang Selimbi tampaklah alam Mataram yang subur sawahnya sangat luas hingga batasnya tidak tampak oleh pandangan mata Desa-desa di Mataram juga sangat subur dan bisa ditemukan di sepanjang jalan Di antara sawah-sawah yang membentang subur itu terdapat area perbukitan yang ditanami pepohonan dan aneka macam buah-buahan Hal ini semakin melengkapi keindahan istana Kerajaan Mataram yang dibangun di Pleret Pintu gerbang Selimbi ini juga merupakan pintu masuk wilayah Negara Agung Mataram Jalan antara gerbang Selimbi dan gerbang tadi berjarak 7 mil Setelah gerbang kedua akan tampak terlihat pegunungan yang mengitari pusat kerajaan Mataram di Pleret Setiap desa di antara kedua pintu gerbang tersebut sangat padat penduduk Setiap desa dihuni oleh sekitar 100 hingga 150 orang bahkan ada yang penduduknya mencapai sekitar 1000 hingga 1500 orang Pusat kerajaan Mataram dicapai melalui gerbang ketiga yang dinamai Kaliajir Dari gerbang ketiga ini terdapat jalan menuju istana raja sepanjang 2 mil Jarak antara gerbang Kaliajir dan istana raja ini banyak ditemui rumah para pangeran dan berbagai residen Pagar-pagar kota juga dibangun dengan indah di dalam istana kerajaan Mataram Pagar kota ini diperkirakan berukuran luas 2 x 2 mil dengan ketinggian tembok sekitar 6 hingga 7 meter Di dalam tembok keraton tersebut terdapat sejumlah komponen yang diantaranya adalah Sitinggil, Bangsal Witana, Mandungan, Sri Menganti, Pecaosan, Sumur Gumuling tempat memandikan keris pusaka, Masjid Panepen, Suronoto, Prabayeksa Bangsal Kencana, Bangsal Kemuning, Bangsal Manis, Gedong Kuning dan tempat tinggal abdi dalam Kedondong Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara Di sebelah utara kompleks keraton juga terdapat alun-alun yang luasnya sekitar 300 x 400 meter dengan masjid di sebelah baratnya Keindahan dan kemegahan bangunan keraton pleret semakin tampak sempurna karena dilengkapi danau buatan atau yang dinamakan Segarayasa Keindahannya ini membuat keraton berfungsi tidak hanya sebagai tempat rekreasi keluarga raja tetapi bangunan ini juga sebagai tempat perikanan, perairan, dan latihan perang bagi para prajurit kerajaan Mataram Keraton pleret akhirnya ditinggalkan pada tahun 1680-an oleh putera Amangkurat I, Sultan Amangkurat II Pemberontakan Trunejaya membuat kerajaan Mataram di pleret hancur Istana megah dengan arsitektur modern di masa itu Sejak Amangkurat I, kerajaan Mataram dilanda ketidakstabilan dan huru hara yang tak kunjung bisa dipadamkan Kondisi ini membuat keraton Mataram terpaksa kembali berpindah tempat ke Kartasura Tak hanya itu, puluhan perempuan cantik putri abdi dalam keraton juga diculik Kehancuran Istana Mataram dicatat sejarah pada tahun 1677 usai pemberontakan Trunejaya, asal Madura Bangunan-bangunan mewah dan megah luluh lantak, banyak pasukan Mataram yang tewas Para pemberontak yang digerakkan oleh Trunejaya dan beberapa kaum bangsawan Jawa Timur Dan Madura berhasil menguasai ibu kota Mataram, pleret Primardiono dalam tulisannya menyebutkan, pemberontakan besar ini memang diotaki oleh Trunejaya Para pecinta dan para subscriber Youtube kisah para leluhur Nusantara Sebenarnya pasukan Trunejaya telah terdesak dan kalah perang oleh VOC yang dikomandoi laksamana Cornelis Peelman Armada VOC mendapat permintaan Amangkurat I yang memiliki hubungan diplomatik dengan VOC Belanda Pada April 1677 armada VOC berlayar ke Surabaya, tempat pangkalan Trunejaya Terjadilah perundingan VOC, Mataram dengan Trunejaya, tetapi gagal berbuah hasil Peperangan akhirnya terjadi, hingga pasukan Trunejaya bisa dipukul mundur Bahkan, pasukan VOC berhasil menguasai Madura, pulau asal Trunejaya, dan menghancurkan kediamannya di sana Trunejaya dan pasukannya melarikan dari Madura ke Surabaya Kemudian lari lagi ke Kediri, dan mendirikan ibu kota di sana Pasukan Trunejaya menghimpun kekuatan kembali di Kediri Keberadaan mereka, juga didukung dengan adanya pemerontakan di pedalaman Jawa Timur, dan Jawa Tengah Yang mulai membuahkan hasil, sehingga memberanikan diri menyerang pusat kerajaan Mataram Masa-masa kelam di ibu kota Mataram Peleret pun tiba Pada Juni 1677, keraton yang baru dibangun dengan susah payah oleh ratusan ribu rakyat tersebut Akhirnya porak-poranda karena amukan para kaum pemberontak Para pecinta dan para subscriber Youtube kisah para leluhur Nusantara Jatuhnya pleret oleh pasukan pemberontak di bawah pimpinan Trunejaya Membuat amangkurat satu melarikan diri dalam kondisi sakit Alih-alih membantu raja untuk menghalau serangan para pemberontak Para pangeran yang mulai berani menunjukkan sikap tidak sukanya terhadap amangkurat satu Itu justru menghalangi perlawanan dengan baik Amangkurat satu yang sudah tua, saat itu memutuskan melarikan diri Dia dan sejumlah pengikutnya terseok-seok menuju kompleks makam Imogiri Untuk melarikan diri dari kejaran pemberontak Amangkurat satu kemudian melanjutkan pelariannya Hingga akhirnya meninggal di bumi ayu Pemberontakan selama lima hari Yakni pada 28 Juni hingga 3 Juli 1677 Membuat ibu kota pleret menjadi porak-poranda Danau buatan, istana megah dari batu bata Hingga kompleks ibu kota pleret yang dibuat selama kurang lebih 20 tahun Dihancurkan pasukan pemberontak Para pecinta dan para subscriber youtube kisah para leluhur nusantara Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kisah-kisah kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kisah terbaru Terima kasih telah menonton!